Hai tentang masalah pengumuman kematian itu ada larangannya dalam halis nabi sallam naha rasulullah al-nahi rasulullah melarang dari al-na'yu na'yu itu mengumumkan kematian jadi suara kematian itu bukan diumumkan hanya dikasih tahu beberapa orang yang memang mau mengurus jenazahnya seperti itu naha rasulullah al-nahi itu ada untuk jadi kita pikir tentang masalah ini di kitabul janaiz itu larangan mengumumkan kematian yang melarang siapa rasulullah al-sallam sekarang yang paling penting ketika kematian yang paling penting itu adalah orang-orang yang ngurus jenazahnya memandikannya menyolatkannya membawa kekubur orang lain di luar kota apa urusannya dia apa kepentingannya dia yang melarang ini siapa rasulullah al-sallam bukan ulamak rasulullah melarang mengumumkan kematian Pak Yasid Jawas anda dengan entengnya hanya dengan memahami teks hadis dipahami sendiri langsung anda mengatakan rasulullah yang melarang untuk pengumuman kematian itu anda tahu maksud dari hadis itu pengumuman kematian yang bagaimana yang dilarang padahal rasul juga pernah menggunakan kata-kata na'a na'a rasulullah itu pernah mengumumkan tentang kematian Raja Najasyi Pak Yasid Jawas dan ibaratnya teksnya lafatnya sama-sama non-ain iya Pak Yasid kalau mengikuti fatwa anda Pak Yasid Jawas maka orang-orang Indonesia ini mayoritas semuanya masuk neraka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'duh sahabat-sahabat aswajah seluruh nautin para subscriber dan penonton semuanya tanpa terkecuali dimanapun berada semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, ma'afirahnya memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua amin, Allahumma amin inilah contoh dari ustadz-ustadz wahabi yang memahami hadis yang katanya langsung kembali ke Al-Quran dan hadis tanpa melalui pendapat kaul ulama mereka hanya jargonnya saja memahami Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat pemahaman para salab sehingga mereka menciptakan madhab naib mereka anti tidak mengikuti pendapat madhab tetapi malah mereka menciptakan madhab lain apa yang dijelaskan oleh pak ustadz yasid jawas ini tentang larangan mengumumkan kematian jadi dengan bahasa na'yu rasulullah melarang an-na'yu oleh pak ustadz yasid jawas kita disuruh mencari di kitab-kitab fikir di kitab ul janais tentang larangan ini pak yasid jawas padahal di dalam hadis juga ada rasulullah dengan kata-kata na'a juga rasulullah mengumumkan kematian raja najasi pak yasid jawas jadi inilah akibatnya jika anda, jika teman-teman ustadz salafi wahabi ini memahami Al-Quran hadis hanya otodidak dengan seperti itu dengan pemikiran otaknya sendiri mengakunya kembali ke ulama salab mengikuti pemahaman sahabat mengikuti para pemahaman tabiin tapi kenyataannya kok seperti ini Amburadul pemahamannya bahkan menciptakan pemahaman sendiri sehingga kontra dengan pemahaman para ulama bahkan ulama anda sendiri di Arab Saudi itu yang diagung-agungkan oleh orang-orang wahabi ulama Arab Saudi sebasal Ibnu Bas semisal Usaimin dan Soleh Al-Munajid ternyata pemahamannya sangat kontra dengan pak yasid jawas ini apalagi kalau di Imam Madhab ya kalau dalam syafi'iyah bukan mutlak haram untuk mengumumkan kematian itu pak yasid jawas yang dimaksud haram an na'yu mengumumkan kematian yang haram yang dilarang itu adalah na'yul jahiliyah yaitu mengumumkan sebagaimana mengumumkannya orang-orang jahiliyah terhadap orang-orang yang meninggal apa ciri-cirinya pengumuman ala jahiliyah itu pak yasid jawas ciri-cirinya adalah mereka mengumumkan itu dengan menyebut mafakhirnya menyebut keagungan menyebut kemuliaan orang yang meninggal dunia itu pak yasid jawas inilah pengumuman ala orang jahiliyah kalau hanya sekedar pengumuman apalagi di media sosial misalnya kemudian diharamkan tidak diperbolehkan gimana dengan berdasarkan hadis naha Rasulullah itu an na'yu mengumumkan padahal Rasulullah pakai na'a juga hadisnya Rasulullah yang mengumumkan kematian meninggalnya Raja Najasyi itu juga pakai lafat non-ain iya pak yasid jawas baik mari sekarang kita bongkar kita buka melalui fatwa-fatwanya ulama Saudi dan juga hadis-hadisnya itu syarah hadisnya nanti ini adalah fatwanya Syekh Muhammad soleh al-munajid seorang ulama Arab Saudi hukmul i'lan an wafati syasin hukum mengumumkan tentang wafatnya seseorang dan meletakkan apa namanya meletakkan gambarnya dan memuji-mujinya serta memohon doa terhadapnya nah inilah teman-teman wabi jawaban dari syekh soleh al-munajid intinya laharajafil ihbari bimauti insanin watala bittarahu mi alaihi tidak apa-apa mengumumkan kematian seseorang biar tahu saudaranya yang ada di mana biar tahu sebenarnya seperti itu masa anda boleh untuk mengumumkan juga disebutkan katanya disini tidak apa-apa juga disebutkan amal-amalnya mayid yang baik itu juga tidak apa-apa disebutkan bukan seperti yang langsung difatwakan oleh Pak Yasid Jawas tidak boleh mengumumkan kematian itu kecuali bagi orang-orang yang mau menyelatinya bukan seperti itu dengan bermodalkan hadis yang ditemukan sendiri dipahami sendiri naha rasulullah sallallahu anin na'i kemudian diartikan bahwa larangan untuk mengumumkan kematian padahal apa maksud hadis ini ini kata seh soleh al-munajid yang dimaksud itu adalah bi khilafi na'il jahiliya berbeda halnya dengan na'il jahiliya apa na'il jahiliya itu anida di ma'il jahiliya di ma'il jahiliya panggilan atau pengumuman untuk kematian seseorang kemudian ini menyebutkan keagungan keagungan orang yang meninggal tersebut fa'innahu yukrohu ini hukumnya dimakruhkan na'il jahiliya bukan langsung haram kenapa lian na'u sallallahu sallallahu sallam nah anin na'i lah ini pak yasid jawas ya rasul merarang tentang na'yu na'yu yang dilarang disini adalah na'yul jahiliya begitu wal muradu na'yul jahiliya yang dimaksud adalah larangan na'yu pengumuman sebagaimana pengumuman jahiliya pak yasid jawas sebagai perbandingan pak yasid jawas ini kalimat yang mustak dari nun'ain iya juga sama-sama an-na'yu an-abi hurirata radiyallahu an-kola na'alana rasulullah sallallahu alaihi wassalam an-najasya sahib al-habasha rasulullah mengumumkan kepada kami tentang kematian raja najasyi yawmalladhi matafi dihari beliau meninggal inilah pak yasid jawas sama-sama na'a rasulullah melarang katanya anak yu kemudian tapi rasulullah sendiri na'a gimana itu pak yasid jawas untuk menggabungkan dua hadis ini anda kalau hanya memahami hadis berdasarkan otak anda sendiri pak yasid jawas makanya ikuti ulamak saja permazhab itu mazhab yang empat itu sudah lengkap semuanya istimbadnya itu semuanya al-quran dan hadis bukan menciptakan mazhab sendiri loh orang-orang wahhabi ini dengan dalih kuar-kuar mengikuti al-quran dan hadis tinggalkan pendapat ulamak yang tidak mengikuti al-quran dan hadis emang ulamak tidak mengikuti al-quran dan hadis parah parah nah demikian ya teman-teman ternyata pak yasid jawas ini memahami hadis hanya berdasarkan otaknya sendiri tidak mengikuti pemahaman ulamak salaf yang katanya salafi tapi mereka langsung al-quran hadis dimaknai sesuai dengan kemauan otaknya sendiri mohon maaf sebelumnya demikian yang bisa saya sampaikan walaupun saya dalam perjalanan saya tetap untuk bisa memberikan pencerahan pemahaman mengkantar pemahaman orang-orang yang mengatas namakan dirinya salafi ini mohon maaf sebelumnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh